Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah pemrograman mobile. Jika pada video sebelumnya kita telah menambahkan satu fungsi untuk membaca kontak ya dan masukkannya ke dalam tab atau fragment kontak seperti ini. Kemudian ketika kita klik, kita sudah memulai untuk aktivitas chat ya, tapi di sini fungsi untuk mengirimnya belum ada. Maka pada video kali ini kita akan lanjutkan ya, yaitu dengan menambahkan fungsi untuk mengirimkan pesan dan kemudian nanti akan membaca kontak yang sudah terkirim pesan ya di dalam fragment chat ya. Sementara di sini kita pakai 2 akun dulu ya, 2 akun selain akun yang aktif saat ini kan akun 2, karena di sini ya sesuai dengan yang ada di database kita punya 3 buah akun. Dimana dia akan membaca hanya akun selain dirinya sehingga hanya ada 2 akun. Baik, kita akan lanjutkan. Untuk membuat satu fungsi chat, nanti kita akan buat model baru dan juga adapter baru yaitu ada adapter untuk pesan dan juga model untuk pesan. Jadi kita akan lanjutkan saja di sini kita buat new kelas ya, misal kita mau berikan nama pesan. Kemudian kita buat lagi satu yaitu untuk adapter pesan. Pesan nanti kan isinya, itu karena kita akan bukan seperti ini ya, tap kan isinya keterangan ID nomor telepon, kalau pesan kan paling hanya penerima, pengirim, dan isi pesan. Nah maka kita deklarasikan string, yaitu isi pesan, kemudian pengirim, penerima, nah misalkan nanti mau ditambahkan di sini tanggal boleh, tapi kalau misalkan mau diabaikan dulu, tidak masalah. Nah terus kita buat alt insert, konstruktor seperti biasa, konstruktor kosong terlebih dahulu, lalu setelah itu baru kita buat konstruktor yang menambung semua variable. Dan terakhir, ya seperti biasa untuk hater dan setternya, kita ambil semua aja. Nah lalu kita akan ke adapter pesan, di adapter pesan nanti kita akan buat ya untuk kondisi 2 yaitu ketika pesan dikirim dan diterima. Di adapter pesan ini kita perlu extend recycle review. .adapter .adapter pesan .viewholder Misalkan ya, terus seperti biasa ya ini kita buat kelas viewholder ya, lalu kita implement rate implement method nah ini ini juga kita perlu extend ya untuk yang viewholder nya siap make viewholder extend recycle view juga create konstruktor matching super kita tambahkan di sini list nya list, tab kemudian misalkan namanya list oh ini belum di import kelasnya, lt enter import selanjutnya kita tambahkan konstruktor nah selanjutnya kita tambahkan konstruktor lalu di sini di ongridview kita buat dua buah kita buat satu kondisi ya, yaitu view type nya sama dengan sama dengan nanti kita buat kondisi 1 atau lebih mudah kalau kita atur di sini aja ya public static final misalkan pesan kirim sama dengan 0 oh iya string ya, ini int man string kita copy ini dinilai 1 untuk pesan yang terima terima terus, oh iya nanti kita tambahkan juga kalau sekalian aja untuk yang supaya rapi letaknya disini aja private untuk firebase user kasih nama firebase user nah ini kalau view type nya kita kasih ini aja lah, supaya gampang kenapa nanti 1, 2 ini pesan kirim maka view dot view layout inflater dot form context inflate nah ini kita isikan r dot layout bukan r dot layout ini kemudian dot pesan kirim layout per root false nanti kan tinggal kita copy aja return return new view holder diisikan view untuk kondisi else nya berarti ketika dia bukan pesan kirim berarti kan dia pesan terima layout nah ini berarti ganti pesan terima layout ini juga sama ya ini gak usah return now ya nah lanjutnya kita akan buat fungsi untuk menggabungkan nanti ya antara pesan kirim dan pesan terima disini di on point view holder yaitu holder dot kita buat fungsi gabung aja ya nanti ya gabung dari sini risk dot gate position kondisi 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 kita buat gabungnya tab oh ya ini tadi karena namanya kita ganti ya misalkan kita namanya tab ya ya misalkan modifikasi namanya diganti pesan itu boleh lalu item count ini ya nanti kita lanjutkan yang untuk fungsi gabungnya ini mumpung ingat kita kasih list return list.size nah kemudian disini kita isikan nanti ketika dia membaca recycle view nya ya kan kita disini kita masukkan isi isi pesannya tadi belum pesan sama dengan item view.findview.id r.id.textview nama kontak eh bukan ya sebentar kita cek dulu disini oh iya isi pesan ya dia nggak pakai tv ya ini juga isi pesan karena dia textview supaya sesuai kita tambahkan aja jadi tv isi pesan tv isi pesan oh iya ini belum di deklarasikan disini ya tersokkan yuk isi pesan selanjutnya untuk fungsi gabungnya disini kita akan sudah kadi ganti namanya pesan ya berarti isi pesan dot set teks ya yaitu pesan dot the gate get pesan atau kita cek dulu ini Oh ya ini ada kesalahan di sini kalau ini bukan pakai tab ya dari kan kita sudah buat modelnya itu pesan berarti di sini kita ganti pesan nah juga bukan tab ya Maaf ada kesalahan ini dari pesan terus makanya ini tadi kenapa kok dia nggak berubah ke pesan berarti get isi pesan artinya sudah ada Hai nah ini kita cek lagi tadi ada kesalahan di bagian Oh ya nih belum ya baik nah sudah selesaikan untuk yang fungsi gabungnya selanjutnya kita akan hai 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 tambahkan di sini Hai ya kita tambahkan ini override method yaitu get item view type Hai nah ini kita tambahkan di sini tadi kan kita sudah deklarasikan yang firepaste di pas tadi firepaste user sama dengan firepaste out the gate instant dot gate current user Hai lalu kita buat kondisi jika look saya the 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 position get pengirim equal to fire faceuser.get user id ya ini jika pengirimnya itu sama dengan kita kita sebagai pengirim maka return pesan kirim terus else berarti return pesan terima nah ini kan karena tadi dia return type nya integer ya yang terjadi kan tadi sudah kita buat di atas pesan kirim satu untuk pesan kirim nol ya pesan terima satu selanjutnya kita coba bersihkan tadi import import ya kayak gini kan dia enggak enggak penting ya karena tadi enggak kepakai ya ya contohnya disini kita pakenya bukan yang tab ya tapi pesan model yang ini nah selanjutnya kita akan ke chat activity ke chat activity nya tadi ya activity chat nya ini chatting nah kita tinggal tambahkan tadi kan sempat kita jeda sejenak untuk ini ya kelas activity setelah ID penerima kita langsung selesaikan aja disini private nanti kita perlu adapt ter pesan kasih nama aja adapter kemudian list pesan kasih nama list oh iya ini belum di import kelasnya baik nah yang perlu kita ubah disini itu kan tadi ya ID ini nanti maksudnya kan kita bisa ganti ke ID penerima untuk memastikan apa namanya orangnya nanti kan yang kita klik gitu kan ID nya ID penerima kita klik namanya lalu kan muncul tuh penerima kita sebagai pengirim misalkan ini mau diganti ID penerima ya supaya nanti namanya gampang oh bukan ini ID nya tadi sebentar ID penerima ini ganti aja disini ganti ID penerima oke kita cek selanjutnya kita akan tambahkan ya yaitu untuk tombol kirimnya kirimnya dot btn kirim ini kalau dia set on click listener new view on click listener kalau dia enggak kosong kita buat kondisi ya if jika tidak kosong tambahkan not dari teks utils ini jika dia tidak kosong is empty ya tambahkan tanda seru di depan apa yang tidak kosong binding dot ed tulis pesan dot get text to string nah ini kalau dia enggak kosong baru ya fungsi kita buat aja nanti fungsinya kirim pesan kirim pesan ya nanti kita buat belakangan disini dulu binding dot edit tulisan dot get text to string jikalau misalkan kepanjangan ya disesalkan ini mau di deklarasikan di atas dulu enggak apa-apa kemudian binding dot edit kalau sudah ya nanti kita akan set jadi kalau sudah dikirim pesannya dia akan hilang ya ini baiknya sekarang kita buat untuk yang kirim pesannya di luar ini kirim pesan nanti ada juga fungsi untuk dia membaca pesannya kita selesaikan dulu untuk yang kirim pesan string string to string ini kasih nama aja supaya enak text kita kita akan baca tadi kan kita perlu tanggal untuk nanti kita simpan di firestore di realtime data piece maaf calendar dot get instant get time nanti untuk ini urutannya bisa kita cek pesannya apakah ada yang error simple date format kasih nama aja tanggal kemudian new simple date format polanya adalah misalkan hari-hari bulan-bulan tahun-tahun-tahun terus string hari tanggal dot format tip ini bisa kita copy kan ada tanggal hari waktu tanggal berapa dan jam ini kalender kemudian ini diganti simple tip perpat ini pukul aja pukul berapa ya maksudnya itu jamnya patternnya juga diganti menit menit dan jam dulu ya jam menit menit terus ini diganti aja jam nya get instant ini gak ada get time ya di kalender ini nah gini aja lalu kita buat ini pesan kelas pesan lalu pesan sama dengan new pesan kan tadi kita sudah punya apa namanya ini text ini haribat isi aja text terus koma nah kan setelah pesan tadi kan id kita enter aja firebase user get user id terus yang ketiga id penerima yang keempat tadi kan tanggal ya tanggal kita isikan hari terus plus spasi jam nah ini yang nanti akan kita kirimkan ke realtime database selanjutnya proses pengirimannya ke reference dot child dot pesan dan tadi pakai namanya kan pesan kita simpan nanti sebagai pesan dot push dot set value pesan supaya gampang add on success listener new on success listener nah selanjutnya kita akan tambahkan ya disini kalau dia sudah berhasil ya nanti diberikan log nah log nanti kan seperti biasa munculnya dia akan di bagian ini run ini jadi apa yang terjadi gagal atau berhasil hanya untuk catatan kita untuk evaluasi ini belum di import misalkan kasih aja pengiriman parameter satunya parameter duanya berhasil nah ini nanti kalau hanya untuk evaluasi kalau sudah misalkan ini langsung kita tutup selanjutnya kita akan buat ini data piece reference misalkan kasih nama reference 1 nanti kan ada reference 1 reference 2 fire piece database ini .get instance .get reference kita kasih nama misalkan daftar chat dot supaya rapi kita kebukan child kita letakkan di bawah ya child nya disini aja firebase user .get user id child nya penerima bukan disini iya tn iya tnx user id dot child id penerima nah ini nanti untuk saling berbagi ID chat ya jadi dari A ke B dan B ke A itu memiliki satu chat ID atau ID chat ya nah maka kita akan nambahkan reference1 dot child ini kasih nama ID chat dot set value ID penerima oke nah ini tinggal kita copy kan ada pengirim dan penerima ini ganti aja reference2 yang perlu diganti adalah ini dibalik ya jadi yang ini ctrl x ya letakkan disini ini hapus titiknya karena di yang sudah ada ya jadi fungsinya tadi untuk supaya mereka berdua dapat ID chat yang sama jadi saya ke A ke B dan B ke A nanti tercatat tidak habis dengan ID chat yang sama nah berikutnya berikutnya kita akan tambahkan fungsi ini kan nanti untuk kirim pesan ya untuk baca pesannya belum ya kita untuk baca pesan kita membuat ya list baru yaitu tadi belum ya new array list yang tadi di bawah ya listnya malah belum yang dibuat terus linear layout manager ini kita buat dulu layout manager sama dengan linear layout manager untuk kolom chatnya list terus recycle review dot vertikal lalu untuk disini reverse layoutnya kita isi false nah nanti untuk layout manager dot kita akan tampilkan supaya chatnya itu listnya bukan dari atas ya karena chat kan dari bawah naik ke atas biasanya ya set stack tom n nah diisi true kalau sudah binding dot recycler view dot set bela bukan set set layout manager ya diisi dengan layout manager lalu nah ini baru setelah itu kita buat untuk baca pesannya kirim pesan nah ini kita letakkan aja di bawah ya supaya susunannya lebih mudah dibaca nah untuk baca pesan kita nanti akan tambahkan error catcher ya try exception exception e ini bisa otomatis sebenarnya tapi karena terlanjur nah kita tuliskannya nanti kalau apa kalau ada error kan nanti akan di tampilkan kita tuliskan disini database reference reverse karena kita ngoding cukup banyak ini kita gak t1-1 nyingkat waktu get instant get reference semoga tidak ada banyak kesalahan reference dot child pesan nah tadi kan ini isikan sesuai dengan ini ya kita akan baca nanti jadi setelah dikirim akan dibaca di tampilan kita jadi kalau kirim itu masuk ke firebase baca itu dari firebase diambil ke aplikasi kita add value event listener new value event listener nah ini on data change for data snapshot data snapshot nah ini lebih enak ini aja yang pakai data snapshot ini yang pakai snapshot nah lebih pendek oke nah data snapshot dot get child turn pesan pesan snapshot ini dot get value pesan dot class jika jika pesan pesan tidak sama dengan 0 kita buat kondisi banyak disini ya nanti ada dua yaitu dari sisi pengirim dan menerima dan penerima penerima terapi pesan dot pengirim pesan dot get pengirim get pengirim dot dot data to firebiz user gate user id ini kondisi yang ke dua ya nah ini bisa kita letakkan disini ini kondisi kedua kalau gak nul dan ini pengirimnya ini sama dengan ini ya yang sekarang tambahkan lagi kondisi yang berikutnya nah tambahkan aja bedanya disenilah nah ini kan kepanjangan nanti kita akan enter aja kebawah dan pesan get penerima equals to id penerima nah ini belum selesai ya karena nanti akan ada fungsinya selanjutnya untuk or ini kan dari sisi pengirim penerima dari sisi penerima pengirimnya itu belum ya tambahkan disini or or pakai ini ya tambahkan ini juga kita akan enter supaya gak nah ini penerima kalau ini kebalikannya panel bukan get penerima ya bener get penerima ya penerima ini ganti pengirim nah ini nutup untuk kondisi selesai lalu kurung kurawal kita buka buka ya list dot add pesan ya oke kita cek untuk waktunya ya karena ini video saya bagi-bagi supaya tidak panjang waktu untuk sekali kompilasi ya jadi kondisinya tadi ya ini pengirim sama dengan ini yang sekarang penerima sama dengan penerima kalau ini penerima sama dengan yang sekarang ya kebalikannya pengirim sama dengan id penerima lalu kita tinggal tambahkan ya kita buat kondisi untuk kalau dia gak nul ya karena disini kita tambahkan ini 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 bukan ini untuk kondisi if ini untuk yang kata snapshot oke berarti if adapter tidak sama dengan nul maka adapter dot notify data set change else adapter list setting dot class binding recyclerview dot set adapter kita isikan dengan tadi adapter oh bukan class ini chatting nah baik sementara ini ya ini sudah gak ada error ya tadi error catcher terus ya ini fungsinya tadi ya kalau dia kosong maka dia akan men nih ini kalau tidak kosong maka dia hanya akan menambahkan datanya ya apa yang berubah sementara kalau else artinya kosong dia akan membuat baru artinya belum terjadi pembacaan pesan belum ada chat ya baik kita akan coba coba jalankan terlebih dahulu ya sambil menunggu kita bisa cedera videonya oke ya sudah selesai nanti kita akan cek ya apakah masuk ke database ya oke kita sambil coba aplikasinya ya kita klik adi misalkan pesan satu oh iya ada kendala disini sebentar kita baca ulang apakah ada kendala dikoneksi kayak game sebentar kita cedera dulu disini pesan 2 oh iya ternyata aplikasinya ada yang error kita coba cek apakah ada kesalahan atau tidak kita akan coba dari yang kalau oh iya ternyata disini memang ada yang belum kita aktifkan tadi kan kita sudah set untuk firebase dan juga untuk reference tadi karena kita cedera kita malah terlewat ini oke selanjutnya untuk yang reference nya ini untuk firebase database kita tambahkan firebase database dot get instance dot get reference kalau kita akan cek lagi kita terus satu persatu oh iya disini karena id penerima sudah kita deklarasikan disini maka ini tidak perlu lagi kita menggunakan string seperti ini lalu kita akan cek satu persatu apakah belum dipakai nah ini ternyata oh iya ini bukan menggunakan tanggal ya menggunakan pukul ini masih belum dipakai oh iya ini harusnya kalender dot get time ini benar kita rapikan formatnya ini m kalau gak salah m besar ini yang untuk man kalau m ini kan untuk minute nanti kita coba lagi lalu pemisahnya diantara mereka kasih tanda koma kita pastikan lagi tidak ada yang salah di sini oh iya masih ada beberapa yang nah korang nanda titik koma lalu tadi sampai ke baca pesan ya baca pesan ini dia akan buat list release selalu nanti ketika diulang ini dari sini sampai sini ya kita akan tambahkan nanti ya di bukan di sini di dalam on data change ya kalau update dan supaya gak bertumpuk kita tambahkan fungsi clear lalu kalau sudah ya sebenarnya tidak ada lagi yang perlu dikoreksi ya nanti sambil jalan saja kita akan coba ya pastikan datanya ini masuk ke firetee terlebih dahulu baik kita akan coba jalankan nah sambil menunggu program selesai kita bisa cedah video ini ya sudah selesai tadi kita akan coba jalankan di sini di sini nanti sekalian kita akan cek ya apakah datanya tersimpan kita coba klik arti pesan satu kirimkan oh tidak muncul pesan dua kirimkan oh iya ternyata ini muncul ya pesannya hitam karena kita belum kasih background putih ya kita bisa cek di sini agak sedikit terlihat kita pastikan di bagian buildnya ya pengiriman data berhasil ya sesuai dengan log yang tadi kita buat di sini lalu kita akan coba ke dapat di sini nah ini adalah percakapan antara dua user yaitu user ini dan ini id chatnya mengikuti yang pertama kali mengirimkan chat pesannya yaitu ada pesan satu dan pesan dua kemudian ada waktunya di sini 4 Januari pukulnya 03.33 hari ini tanggal tanggal 4 dari Senin jam 3 sore di sini mengikuti waktunya lalu nah tadi ada sedikit kendala karena tampilannya hitam ya kita hendikan dulu aplikasinya kita akan tambahkan di pesan kirim layout ini oh iya ternyata memang belum untuk backgroundnya kita kasih white oke ya sambil kita coba jalankan ulang ya nanti kita bisa tambahkan satu user baru lagi bisa kita cerita terlebih dahulu ya sudah selesai kita akan buka kembali aplikasinya kontak ya ini pesan satu pesan dua nah ini nanti ketika kita buat satu percakapan lagi ini karena dari satu orang ya ini ke sini nanti siapa ini bisa kita lihat di dalam firestore nah kita coba back lalu coba ke akun satu ya ini juga akun coba misalkan coba satu nah dia otomatis menambahkan daftar chatnya ya ini sama dia ada percakapan dari ini ke sini lalu pesannya dia bertambah juga coba satu nah sementara memang ini agak membingungkan karena memang berdasarkan ID yang dihasilkan otomatis kita coba lagi coba dua nah ini hanya akan menambah di pesan ya disini tidak karena dia memang menggunakan komunikasi untuk dari akun ini ke sini sementara kalau ke ini nanti ID nya sendiri kan kita punya tiga akun ya yaitu kita sebut saja di depan 30C TYG dan 4XL ini kan tiga akun yang nanti akan saling berkomunikasi nah lalu untuk memastikan apakah akun ini dia bisa menerima pesan dan bisa membalasnya nah kita bisa cek ya kita bisa sign out dulu ya nanti untuk mengecek ya sekalian kita buat nanti fungsi chatnya disini karena belum tampil di chat ya kita akan lanjutkan untuk membuat fungsi chat ya sambil nanti kita akan log out lalu kita uji dengan user yang lain ini nanti bisa kita hapus ya supaya nanti kita bisa pastikan perbedaan antara chat dan juga kontek baik kita akan lanjutkan disini kita langsung aja ke dalam chat fragment yang sebelumnya kita sudah buat chat kita langsung yang akan kita perlukan adalah ya tentunya kita perlu fragment tab ya fragment tab binding ya intinya kan kalau chat dan juga kontak ini dia menggunakan fragment binding kemudian fire piece fire 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 piece user kasih nama ini ngikutin aja ya lalu database ya database reference reference lalu oh iya kelepasan fire piece fire store ternyata tadi belum kemudian selanjutnya oh iya kita perlu maaf ini dikerasikan private semua bukan private nya disini private ya untuk asil modifier ini tidak terlalu berpengaruh tapi kan kita ikuti aja yang biasanya kita pakai untuk mengaturnya private bisa dapat tik ataupun protect sesuai nanti hanya tinggal mengatur kondisinya untuk asil modifier nya tapi disini antar perubahan daftar tab daftar aja namanya kemudian ini akan mirip dengan yang ada di kontak fragment ya list ini ini tentunya tab tadi kan ada yang kita kelupaan untuk chat ya yang di tab pesan itu ya private array list string ini nanti adalah untuk daftar id nya jadi yang sudah terkoneksi chat lalu nanti kita akan pakai handler aja untuk membaca kontak yang sudah di chat handler handler langsung kita kita rasikan disini new handler ya nanti kalau ada yang tidak kepakai kita buang kalau ada yang kurang kita tambahkan ini dibiarkan aja untuk di bagian konstruktor kosongnya kita langsung ubah ini binding data pending detail dot yang sama ya ini inflator nya kita ubah kesini ganti dengan koma kemudian kita akan buat list yang biasanya sering kelupaan new release kemudian tadi ya daftar id ini juga sama release lalu satu lagi adapter new adapter tab list parameter keduanya get context nah untuk creator nya sama kayak yang di fragment kontak creator nya binding dot gate root kemudian nanti yang apa baca cat nya ini kita gak akan pakai ya ini kita gak akan pakai karena kemarin ini dummy kemudian setelah itu oh ya ini kebiasaan yang untuk firebase nya firebase user sama dengan firebase out dot get instant ini boleh di copy sebenarnya dari fragment kontak ya kalau ingin meningkat waktu reference dengan firebase datapis dot gate instant dot gate reference kemudian terakhir firestore nya yaitu firebase firestore dot gate instance presence ini juga gak akan kita pakai kita buat kondisi disini and typo if ini kalau firebase user nya itu gak sama dengan nul ya ini selalu kondisi yang kita buat ya terus maka nanti kita akan data chat nya kita pasti nangin misalkan data chat untuk ini fungsi atau message nya tinggal kita bangkitkan aja data chat lalu kita buat disini reference dot child nah tadi kan kita sudah ada daftar chat ini yang sebenarnya kan namanya juga daftar chat yang namanya kan juga kita hasilkan dari yang fungsi sebelumnya di chatting ini tadi kita pakai daftar chat ini sesuaikan aja disini di chat document daftar chat dia akan mencari subfolder yang isinya itu yang nama folder atau subfolder kemudian untuk childnya lagi fireuser dot get user id lalu disini nanti kita akan tambahkan add value listener untuk nanti menambung apa yang dia membaca dari database kemudian akan ditambahkan di tampilan tadi fragmentnya value event listener ini kemudian on data change seperti biasa kita akan bersihkan dulu list nya dan juga daftar id nya juga akan kita bersihkan karena nanti ini setiap kali data berubah kalau tidak dibersihkan nanti numpuk 1 terus tambahkan 2 nanti munculnya 1 terus 1 2 nambah 3 1 1 2 1 2 3 karena sebelumnya tidak dihapus kita lanjutkan for data snapshot 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 1 nah ini sudah ada ini kita ikutin sebelumnya saja kita ganti disini data snapshot supaya ini nanti bisa dia namanya snapshot ini hanya masalah kebiasaan tapi kalau anda nyaman dengan yang seperti tadi tidak masalah get children string ini id nya kita integrasikan id sama dengan object require nonal nah ini kita isikan dengan snapshot dot child ini juga sama tergantung kan nama yang kita berikan disini tadi nah ini kan tadi id chat ya sudah kasih aja id chat id chat setelah itu kita tambahkan chat dot gate value eh bukan gate gate value nah to string kalau sudah kita titik titik koma lalu daftar id dot add nah ditambahkan ini kalau mau kasih pemisah ini boleh kemudian kita akan buat satu lagi fungsi nanti kan ini untuk daftar chat nya terus nanti untuk membaca akun nya baca akun misalkan namanya ini ini adalah oke kita buat akun ini jangan lupa kasih titik koma kalau sudah selesai nah dibaca akun nanti kita pakai handler kita pakai handler nanti kalau ada apa item masuk yaitu kita pakai fungsi yang notify data change dan yang sebagainya nanti kita akan tarik ada data pos terus ini runnable nah di dalamnya ini kita baru isikan di dalam run nya ini ya kondisi for string nah ketika kita buat id dan daftar id id sampai daftar id jadi misalkan daftar id nya 3 kita mulai id nya dari 1 nanti 1 2 3 dia akan terus baca loop seperti itu ya daftar id kita akan buat firestore dot collection ini baca dari firestore terus collection pad nya itu adalah akun ya kalau lupa bisa saya kembali disini fire store itu kan namanya kemarin akun atau kalau pengen ya di file apa akun akun ya kan ternyata pilih ada tiga ini sedangkan namanya akun terus dokumen di dalam akun itu kan ada ini dokumen id nya nanti collection dan sebagainya kita ikuti karena kita sudah pernah buat itu dokumen parameter nya id kemudian .get tambahkan add on success listener new on success listener oke disini kita deklarasikan hanya id nya saja karena ini perlu kita gunakan untuk nanti kondisi dokumen snapshot .get string nah apa yang akan diambil yaitu id kemudian selesai nah kita buat objek dari tab kalau yang sebelumnya kan kita pakainya apa akun ya nah ini kita chat ya karena kontak atau akun ya akun atau kontak kemudian dikaitkan dikaitkan satu di tab new tab nah ini kan id sudah kita deklarasikan di atas kita tinggal pakai yang lainnya kita ngikutin ini kayak tadi kita copy paste aja nggak nggak usah sampai titik koma ini aja nanti kita tinggal tambahkan koma 2 ingat ada 5 3 4 masih error 5 nah ini sudah nggak nggak ada kesalahan karena jumlah parameternya sudah mencukupi id nomor telpon meskipun ini nanti nggak akan kita tampilkan tapi bisa jadi fitur tambahan nanti ketika Anda ingin mengembangkan aplikasi ini ini hanya yang umum-umum di YOK aja dalam kita buat akun keterangan terus disini tanggal ini pun bisa kita copy kok dari yang sebelumnya kemudian kalau sudah kita buat tadi kondisi ya id tidak sama tidak sama dengan null dan id tidak sama berarti kan not id dot equal ini nggak sama dengan dirinya sendiri firebase user dot get user id karena kalau sama nanti dia menampilkan dirinya sendiri ngechat ke dirinya sendiri ya maka tambahkan list dot add yang ditambahkan yaitu catnya oke lalu ini yang kondisi berikutnya memastikan bahwa dia kalau null dia akan nambah baru kalau nggak null dia akan eh kalau null dia membuat baru kalau nggak null dia akan nambah kita buat kondisinya if kalau adapternya tidak sama dengan null maka tapi adapter dot notify item inserter ini lalu lagi adapter notify data set change jangan lupa tambahkan titik koma disini dan disini ini kita hentikan dulu runningnya yang update sebelumnya ada nggak yang oh iya ini posisinya belum dikasih ya 0 terus ada lagi yang error list oh sudah dibuat di atas ya oh iya ini kan yang sebelumnya tadi ya yang kita nggak akan pakai ini hapus aja terus disini juga nanti kita bisa cek juga importnya ada nggak yang nggak kepakai oke kita akan coba jalankan ya semoga tidak ada error kayak yang sebelumnya ya sambil menunggu biasa kita bisa cerai videonya ya sudah selesai dijalankan kita akan coba sekarang ya sambil nanti kita memastikan disini kita real time database ya tadi disini belum ada ya chat karena dia belum menambahkan ya belum terbaca kita akan kita akan coba tambahkan kontak adi oke ya misalkan pesan tiga oke dia menambah apakah muncul di chatnya oh iya ternyata masih ada yang belum muncul ya nanti kita akan cek ulang ini coba tiga ya ternyata di kolom chatnya juga belum muncul kita akan evaluasi disini oh iya oh iya iya ternyata karena kita belum atur ya ke recycle view nya ya set layout manager new linia tadi kan malah kita hapus get konteks kemudian pending website review dot set adapter nah diisi dengan adapter oke ini seharusnya gak ada lagi yang salah kita akan coba jalankan sambil menunggu kita cerai videonya ya sudah selesai kita akan coba lagi ya di chat juga sudah ada nah lalu apa ini bedanya karena kan tadi kita sudah ngechat ya kalau disini kita bisa klik misalkan pesan 4 kita kirimkan nah ini juga misalkan coba 4 kita kirimkan ya naik nah bedanya adalah nanti kalau disini kan kontaknya seluruhnya ini hanya chat yang aktif baik sementara kita akan supaya nanti kita tahu bagaimana kinerjanya kita akan kita akan hentikan kita akan hapus pesan disini sambil nanti kita akan amati untuk proses autentikasinya kita akan coba ya saat ini karena sudah selesai untuk ceknya ada 4 user ini masih ingat ini nomor fisik saya nanti identifiernya ini lalu kita akan cek di kita pikir untuk login dengan akun yang lain di data fisiknya kita akan hapus lalu yang perlu kita perhatikan adalah ada user name yang tadi kita pakai itu kan yang ini ty ini ya login terakhirnya ini terus untuk sign event ini nanti untuk kita tahu karena kita punya nomor dummy ini berapa oke baik kita akan coba lagi jalankan ya ini harusnya cepat karena dia sudah tadi di pulang langsung terinstall kita akan lihat bedanya disini nah kontaknya masih ada tetapi chatnya enggak karena kan tadi sudah kita hapus begitu pula di relatan database masih null ya karena tadi kan sudah kita hapus misal kita ingin menambahkan ini sebenarnya enggak enggak kepakai karena kita langsung chatnya pakai daftar kontak disini tapi kalau ada memanfaatkan boleh api misalkan coba pesan satu nah ini langsung dia menambahkan daftar chatnya dari sini ke sini kita cek namanya ada adi kemudian kita lihat di chat hanya ada adi karena yang di chat baru adi yang lainnya di kontak jadi inilah perbedaannya sementara kalau untuk akun satu nah akun satu ini kan belum ya nanti kalau akun satu kita chat juga pesan lagi ya kita akan dapatkan ya chatnya dua adi dan juga akun satu berarti kan ada akun yang belum pakai kita nanti akan login dengan adi atau akun satu untuk memastikan chatnya bisa saling berbalas maka kita akan cek lagi disini di bagian cloudfire store misalkan kita akan login dengan adi kan belum ada ini adi saat ini yang login bukan adi karena ada adi dan akun satu kan ada adi ada akun satu ada akun dua berarti saat ini kita dengan akun dua yang nomornya ini kita akan coba login dengan adi adi nomornya 812345 6789 ini ya berarti ya yang terakhir nih oke kita akan coba logout ya masukkan nomor ponsel plus 6281 234 5 6 7 8 9 kemudian kita masuk tadi kan si akun 2 sudah baca dengan adi dan akun satu berarti di tempatnya adi baru ada sih akun 2 akun satunya kan belum set ya 654 3 2 1 oke semua lupa ini enggak salah baca sebenarnya ini tidak benar masukkan namanya tadi kan namanya siapa adi kalau mau di update boleh ya enggak apa seperti kalau kita keluar dari whatsapp kita masuk kita nulis nama lagi kalau pengen tetap namanya kasih adi sambil menunggu biasanya prosesnya agak lama membaca chat yang ada ada akun 2 ada akun 1 kemudian disini kita cek ya ini belum ada chat di akun 2 apakah ada oh iya nanti kan coba pesan 1 akun 2 kan tadi yang kita login coba akun 1 belum ada sama kalau kita login di whatsapp telegram kalau kita tidak backup kan di chat kosong sekarang kita akan balas ini coba pesan 1 oke 1 sudah ada bisa saling berbalas sekarang saat ini yang akun hanya akun 2 kan tadi akun 2 ngejet adi dan akun 1 sekarang kita pakai adi dia ngejet akun 2 historinya masih tercatat ya disini yang tadi cuman dia tidak tampil di menu chat ini juga anda bisa lakukan simpul istisasi bagaimana menambahkan dia langsung baca chat tapi kalau umumnya kita whatsapp telegram kalau kita sudah lock out kalau kita tidak pick up maka masuk chat kita kosong nah ini bagaimana kalau di database karena sudah terjadi diantara ini adi dan akun 1 adi dan akun 2 akun 2 dan akun 3 kira-kira seperti itu kemudian pesannya apa pesannya oke 1 pesan lagi ini kalau misalkan kita akan coba misalkan disini dia akan chat dengan akun 1 tes masuk ke sini nanti akan otomatis nambah di kolom chat ya baik sekian untuk video tutorial mengenai aplikasi chatting online yang mana fungsinya sederhana sekali hanya ada tab chat dan juga kontak fungsinya mengirimkan pesan saja belum ada pesan pesan teks belum ada citra atau suara atau gambar foto dan yang lain sebagainya dan juga kita belum menambahkan bagaimana kalau gambar ini nanti kita ambil dari foto profil artinya nanti fotonya akan kita simpan entah di internet entah di firebase nah anda bisa jadikan itu sebagai improvisasi untuk aplikasi ini nah video tutorial ini sudah kita selesaikan hingga 4 ke 4 yang sudah sangat besar ini nanti kalau misalkan terlalu besar durasinya kita akan bagi 2 untuk selanjutnya kemungkinan akan anda sedikit saja mempercatik tampilan tetapi bukan fungsi utama dari aplikasi chatting baik sekian untuk video pembelajaran pemrograman mobile tentang aplikasi chatting terima kasih dan wassalamualaikum terima kasih